Sehat menurut Cii Filsafat, menurut ajaran Filsafat Cina, Taoismu melihat bahwa sehat itu adalah gejala ketidakseimbangan antara unsur ying dan yang baik dan manusia, mikrokosmos, dengan alam, makrokosmos, maupun unsur yang ada pada kehidupan masyarakat ada sebuah keseimbangan, keseimbangan manusia dari kita sebagai mikrokosmos, kemudian di luar kita itu merupakan makrokosmos ada ketidakseimbangan, ya kalau ketidakseimbangan itu tentu dikatakan sebagai satu dalam ajaran Taoismu ditegaskan bahwa Taoismu bahwa semua isi alam raya sifatnya bisa digolongkan ke dalam dua kelompok disebut dengan kelompok yin sebagai pendekatan air, kelompok yang bersifat api, ada baik, ada buruk, ada panas, ada dingin orang lain, ada sebuah konsep keseimbangan, ketidak terjadi, ketika terjadi sebuah proses ketidakseimbangan tersebut itu merupakan sebuah eduk masyarakat. Dengan adanya penemuan gejala berbagai jenis kecerdasan pada manusia seperti kecerdasan emosional spiritual di samping kecerdasan intelektual, maka mendorong pendekatan pandangan tentang eksistensi manusia pada aspek-aspek non materi di samping aspek materi. Saudara-saudara sekalian bahwa kecerdasan manusia itu tidak hanya dilihat pada aspek kecerdasan intelektual, tapi juga dilihat pada aspek kecerdasan emosional kecerdasan emosional itu ada kecerdasan pertemanan-pertemanan, hubungan-hubung baik kepada tetangga, kerabat, keluarga, teman kelas, teman kantor teman kerja, teman profesi dan sebagainya. Itu kecerdasan emosional. Banyak orang yang mungkin kalau ditakar secara akal, kemampuan berfikirnya itu sedang-sedang saja. Tapi luar biasa hebatnya naik jabatan kiri-kanan, naik terus jabatannya. Kenapa? Karena mungkin karena ada kecerdasan emosionalnya pendekatan-pendekatannya baik kepada orang. Ada juga teman kita sangat pintar, ngomongnya luar biasa kondikator. Wah, nah kala-kala bahasanya Pak Bupati kalau ngomong. Tetapi juga pangkaknya juga tidak terlalu naik-naik bagi amat. Ya kenapa? Karena tentu mungkin di faktorkan karena kecerdasan intelektualnya tidak berbanding lurus dengan kecerdasan emosional. Nah, dalam filsafat ini, sebagaimana juga diajarkan dalam Islam pada umumnya, orang menjadi lebih spiritual karena amal-amal salinya. Itu yang dilakukannya. Dalam kontes pembicaraan kita ini, orang lebih spiritual dengan kata lain, lebih bahagia berkat amal-amal salinya mendekatkan pada khasana dan spiritual kepada Tuhan sebagai puncak spiritualnya. Kebahagiaannya itu melihat bahwa bukan karena apa, tapi kebahagiaannya, puncak kebahagiaannya itu adalah pada pendekatannya kepada Tuhan. Nah, disitulah yang dibaksud juga dengan kecerdasan spiritual. Jadi, tiga aspek kecerdasan yang kita bisa lihat ada kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual. Saudara-saudara sekalian, terkait dengan itu, terkait dengan itu, kita lihat bahwa, apa namanya, kita melihat bahwa tiga kecerdasan ini, kalau kita mempikir ya, tiga kecerdasan ini, kalau kita mempikir, intelektual, apakah masih mungkin kita ini di usia sekian itu, itu kemudian bertambah kita punya kemampuan atau kecerdasan? Apakah masih mampu kecerdasan kita ini bertambah? Saya pikir agak susah lah untuk kecerdasan kita ini. Artinya bertambah, walaupun kita kuliah sampai berpasang misteria, naik, tapi ya kurang lebih pas-pasang lah begitu. Berarti kalau begitu, kita ingin melakukan sebuah aktivitas kuliah, pertanyaannya kecerdasan apa yang kita bertambah? Tentu adalah yang kita bertambahkan, adalah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Mungkin hari ini kita melihat bahwa Ibu Vita misalnya katakanlah seperti itu, mungkin hari ini menjadi kepala seksi misalnya, kepala bagian, mungkin ke depan akan menjadi kepala dinas, akan menjadi kepala apa namanya, menjadi kepala rumah sakit, kepala puskesmas. Itu karena adanya temannya yang kemudian di atasnya, adanya Ibu Siti Rahmi, kemudian yang di atas yang mengangkat dia untuk menjadi pejabat. Itu namanya kecerdasan emosional. Mungkin kemudian ada Ibu Evi, ya mungkin Ibu Evi dulu mau bercita-cita jadi bupati, tapi karena gagal, ya mungkin 2-5 tahun karena bantuan teman-temannya, support teman-temannya, bukan lagi menjadi bupati Pak. Gagal walaupun gagal jadi bupati, kemudian ke depan bisa menjadi istri bupati. Why not? Siapa sangka, siapa menduga, kita punya persepsi-persepsi pandangan-pandangan kita ke depan. Siapa yang bisa memprediksi, kita punya sikap ke depan. Pernah enggak memikirkan bahwa Jokowi itu akan menjadi persepsi dirinya. Di saat dia kuliah, insinyur. Tentu tidak. Inilah kemudian saudara-saudara sekalian, makanya di dalam tingkat, di dalam tingkat dua hal ini, yang kita bisa utamakan, yang namanya di dalam dunia kampus adalah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Kalau kecerdasan intelektual, kecerdasan intelektual, ya boleh juga berkembang. Tapi sepertinya, ya senyum-senyumnya Ibu Siti ini menggambarkan bahwa agak berat nih kayaknya Pak. Kalau disuruh lagi berdiri, satu kali satu sampai satu kali lima, kayaknya Pak. Biarlah Kak Lebeksa disuruh menyanyi satu album di Indul Vista. Daripada Bapak suruh menghapal misalnya kampus-kampus atau teori. Artinya itu bisa menggambarkan bahwa kemampuan kita, kecerdasan intelektual kita ini sudah cukup, cukup, bukan cukup, sudah sangat terbatas sekali kita punya kemampuan. Nah, tinggal dua yang kita bisa punya, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Yang terakhir yang saya perlu sampaikan kepada kita semua, bahwa kedatangan rezeki itu juga ternyata dua aspek ini sangat memiliki peran penting di dalam mendatangkan rezeki. Sebuah itu kisah bahwa Iman Syafi'i bertanya dan tidak ketemu tentang konsep rezeki. Ia mengatakan, atau saya pakai sederhana, sang murid berkata kepada guru, bahwa guru, saya menurutkan tentang konsep rezeki. Apa dia katakan gurunya? Apa itu yang kau paham tentang rezeki? Ternyata rezeki itu, saya harus berhubungan baik kepada orang, membantu orang menanam padi, atau membantu orang menanam anggur. Setelah ternyata anggurnya itu tumbuh besar, maka teman itu yang saya bantu menanam anggur tadi, dia memanggil saya untuk mengambil dan memetik anggur tersebut. Itulah konsep rezeki yang saya paham guru. Ternyata kita harus membantu orang untuk kemudian kita ada feedback kepada kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang, maka orang itu akan berbuat baik juga kepada kita. Dia bilang juga gurunya. Cocok juga yang Anda maksud. Tapi kalau menurut saya, konsep rezeki itu jadi digambarkan bahwa intinya buritnya tadi mengatakan bahwa kecerdasan emosional lah yang kemudian bisa mendatangkan kita rezeki. Yang gurunya berkata, kalau saya kecerdasan emosional, eh kecerdasan spiritual. Kenapa bisa guru? Dengan berdoa sama Tuhan, saya bisa mendatangkan, saya bisa memakan anggur. Buktinya, setelah Anda mendapatkan anggur tadi, murid, maka itu anggur dia bawakan ke gurunya. Nah pada saat bersamaan tadi gurunya berdoa, ya Allah ini musim kering. Musim kering ini, rasa-rasanya saya ingin sekali makan anggur. Ah ternyata doanya itu datang, muridnya membawa. Tanpa ada sebab musabab. Kenapa tiba-tiba datang? Karena adanya Tuhan yang mengatur segala-galanya dari rezeki itu. Untuk itu, kita hadir pada kesempatan ini untuk kemudian mengkombain kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan demikian juga kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual tinggal mengingat-ingat masalah lalu-masalah lalu di kita. Kalau memang dulu kita untuk SMP, SMA, S1 memang cerdas-cerdas otaknya, ya Alhamdulillah kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa. Tapi kalau kemudian waktu S1, S2, S1, SDS, SMP, SMA, S1 memang agak sedikit pas-pasan, ya jangan terlalu dipaksakanlah sekarang. Harus cerdas, jangan. Karena bisa saja Anda tidak selesai, hanya karena memburu kecerdasan, tapi Anda tidak mampu mendapatkan. Sekian yang saya bisa sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Untuk itu, memaaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.